selamat menikmati kita juga sudah membahas tentang primary source, secondary source bagaimana kalian mendapatkan referensinya ya baik itu dari keadaan di lapangan yaitu primary source ataupun keadaan di jurnal-jurnal yang terpublikasi kemudian kita juga sudah membahas tentang research problem kemudian dari research problem tersebut kita mencoba untuk merumuskan research question dan di akhir kemarin kita sudah membahas sedikit tentang case study definisi tentang case study sehingga kalian bisa memahami cakupan-cakupan dari penelitian kalian nanti itu apa saja oke nah sekarang kita akan membahas tentang menulis chapter 1 tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu chapter 1 itu terdiri dari apa rata-rata orang sebut dia background ataupun introduction tapi isinya sebenarnya adalah kita mengungkapkan tentang research problem kita yaitu yang berkaitan dengan topik yang mau kita teliti problemnya apa kemudian research question terus tujuan dari penelitian objectives of the research ini dia hanya mengganti kalimat dari yang tadinya pertanyaan di research question dibuat menjadi pernyataan kalau misalnya ingin mengetahui dampak pengajaran speaking dengan menggunakan sebuah media maka tujuannya adalah untuk mengetahui dampak dari penggunaan media tersebut terhadap speaking kemudian scope of the research ini berkaitan dengan case study tadi termasuk ruang lingkup apa yang akan kalian teliti misalnya siswa di sekolah atau mahasiswa di kampus atau lembaga-lembaga kursus atau di sekolah-sekolah lainnya ya kan nah ini inti dari bagian background itu seperti ini oke nah sekarang untuk lebih sederhananya kalian bisa perhatikan inverted pyramid jadi kayak piramida terbalik dari yang bagian atas ini anggaplah kalimat pertama dari background kalian kemudian menjurus semakin menyempit semakin menyempit semakin ke bawah sehingga background kalian selesai ditulis nah yang pertama ini kenapa disebut piramida terbalik karena kita memulainya dari hal-hal yang sifatnya umum jadi seperti perkenalan secara umum atau teori yang general apa misalnya kita kaitkan teori yang general ini dengan topik dari penelitian kita ya nanti kita bahas dulu secara umum lalu kita mulai lebih spesifik yaitu ke topik yang akan kita bahas lalu kita juga bahas teori-teori yang berkaitan dengan topik tersebut setelah itu kita bahas lagi di bagian background ini itu teori yang membawa kita atau menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah permasalahan penelitian di sana kemudian apa permasalahan penelitian kita tersebut kemudian apa argumen kita karena intinya dari background ini adalah si peneliti ingin menunjukkan argumen dia apa argumen dia itu munculnya berdasarkan research problem nah argumen itu seperti keyakinan dari seorang peneliti bahwa ada sesuatu di sini lalu nanti dipormulasikan menjadi pertanyaan penelitian pertanyaan penelitian ini adalah pertanyaan yang akan dijawab sampai penelitian ini selesai kemudian tujuan dan scope dan segala macam nah ini sebenarnya polanya seperti ini piramida terbalik dari yang paling umum dulu mulai masuk spesifik lalu diakhiri dengan research question ini sebenarnya nah ini yang paling penting untuk yang general introduction biasanya orang akan kebingungan ketika dia mulai di awal ya ini hubungkan saja dengan topik-topik penelitian kalian ya kan nah misal kalau topiknya misalnya humor in language teaching ketika dia ada bahasa-bahasa teaching maka ini kaitannya dengan ELT English language teaching atau EFL English as a foreign language kalau ngebahas corpus based syllabus maka kaitannya ada dengan linguistik dan lain sebagainya ya kalian bisa lihat di sini tapi sebelum itu kalian pahami dulu akronim yang kita miliki ada ELT English language teaching EFL foreign language ESL ELF English as a lingua franca first speaker second speaker call dan mall CILL kalau yang ngebahas tentang culture kemudian ESP nah begitu ya jadi harapannya dengan video yang singkat ini kalian bisa memahami bahwa urutan untuk menulis introduction dari sebelahnya